Kita buka dengan informasi pertama, saudara, Kepolisian Sektor Merah Mulia mengamankan sekitar 22 ton kayu tanpa dokumen diduga hasil ilegal logging di daerah Desa Nga, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, Minggu Petang. Kayu tersebut kemudian dibawa petugas ke Mapolsek Merah Mulia untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Kepolisian Sektor Merah Mulia berhasil mengamankan sekitar 22 ton kayu tanpa dokumen di Desa Nga, Kecamatan Merah Mulia, Aceh Utara. Penemuan kayu yang diduga hasil ilegal logging itu bermula dari tangkapan kayu sebelumnya yang diangkut menggunakan becak dan kepolisian mengamankan satu orang pengangkut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari penyelidikan tersebut kemudian kepolisian mendapat pertunjuk dan berhasil menemukan lokasi penyimpanan kayu ilegal tersebut di salah satu lahan di Desa Nga, Kecamatan Merah Mulia. Kayu yang diamankan tersebut berjenis meranti, merbo, jabon, hutan dan jenis kayu lainnya yang berasal dari kawasan hutan. Jenisnya itu jenis kelompok meranti. Meranti ada damar laut, kemudian ada keruing, kemudian ada juga jabon hutan. Makanya nanti kita berharap kepada pemiliknya untuk menghadirkan dokumen-dokumen sesuai sebagaimana aturan yang berlaku, kemudian nanti kita cek dokumen. Bila perlu, kita harus tahu dari mana kayu ini berasal. Hingga kini pihak kepolisian sektor Merah Mulia terus melakukan penyelidikan dan penyelidikan guna mengungkap kepemilikan kayu tersebut. Selain itu, polisi juga telah mendatangkan para ahli untuk memastikan jumlah dan jenis kayu tanpa dokumen itu guna proses penyelidikan. Kini seluruh kayu tersebut dibawa ke Mapolsek untuk diamankan selama proses penyelidikan kepolisian.